Tangan kanan untuk memegang, tangan kiri untuk yang memetik Jadi cara panennya tidak usah kita putar atau kita apa Kalau saya cukup tangkel lomboknya ini Kita miring sekitar 40 derajat, 45 atau 45 derajat Kita kasihkan patah sendiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan Tani, jumpa lagi dengan saya, Mujib Rahman Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang Cara memanen lombok yang benar Kawan Tani, cara memanen lombok yang benar Ini dimaksudkan supaya proses memanen ini tidak mengganggu Atau tidak merusak batang atau bunga yang ada Karena kalau memanennya tidak tepat Bisa jadi batang muda, itu bisa patah Atau bunga yang tidak ada di sekitar buah ini bisa rontok Jadi kita harus hati-hati, harus tepat cara memanennya Ini sengaja saya panen lombok yang masih hijau Karena memang kami sekeluarga suka yang apa ya Tidak terlalu suka yang lombok merah Jadi kita kondisional saja Kalau kawan Tani mungkin suka dengan yang merah Ya menunggu merah panen Kebetulan saya suka yang lombok yang hijau Di saat dibikin sambal misalnya Ya kita panen di saat hijau Yang penting sudah panen sudah tua Kawan Tani, kita lakukan cara memanen yang tepat Contoh seperti ini, ini sudah tua Jadi memang kita harus Dua tangan memang kaya Jadi wandah tempat lombok nanti Harus kita taruh di bawah Kita bisa pakai tangan kanan untuk pegang Tangan kiri untuk metik atau sebaliknya Karena saya hidal mungkin saya biasa pakai tangan kiri Jadi tangan kanan untuk memegang Tangan kiri untuk yang memetik Jadi cara panennya tidak usah kita putar atau kita apa Kalau saya cukup Lombok ini dengan tangkel lomboknya ini Kita miring sekitar 40 derajat 45 atau 45 derajat Kita kasihkan Nah patah sendiri Ini contoh proses yang berikutnya Istilah tua Nah ini Jadi parangan kanan memegang Biar tidak goyang Jadi tangan kiri kita tekan Sekitar 40 atau 45 derajat Sudah patah sendiri Nah ini Dengan proses begini Tidak mengganggu bunga Tidak mengganggu juga Lombok lain yang masih belum layak panen Tidak akan rontok Lagi Contohnya lagi ini Jadi kita harus hati-hati Jangan sampai batang ini bisa ikut Patah Nah ditekan gitu Sekukur begini saja Kasih miring Contoh lagi ini Kita pegang tangan kanan Pada batangnya biar tidak goyang Kita ambil posisi begini Tekan 40 atau 45 derajat Nah patah sendiri Lagi yang berikutnya Lagi yang berikutnya Terhanak menahan Ini ada yang merah Ini saya punya sekitar 6 batang Batang lombok Seperti ini Tetapkan Jadi dengan proses begini Bisa tidak rontok juga Bakal bunga Atau buah yang masih kecil Juga batangnya tidak patah Semiring 44 derajat Sudah patah sendiri Pangkal buah ini dengan batang Tekan Terima kasih telah menonton Pake tangan kanan juga bisa Jadi tangan kiri Kita pegang batangnya Jadi bisa Ganti-ganti Ganti posisi tangan Kawan Tani Ini hasil panen lombok Yang saya lakukan di pagi ini Semoga video kali ini Bisa menginspirasi kawan Tani Untuk menanam dan memanen Lombok yang benar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!